Intro Presiden Jokowi Dodo dan Gibran Raka Buming Raka Buang badan ketika ditanya tentang putusan Mahkamah Agung tentang penghitungan usia Cagup-Cawagup minimal 30 tahun saat pelan tiket bukan saat pendaftaran untuk membuka jalan bagi Kaisang Pangar bisa maju Cagup dan Cawagup Jokowi mengatakan agar ditanya ke Mahkamah Agung dan Gibran minta wartawan agar tanya ke Kaisang saja Jadi RR sudah memberikan putusan untuk mencabut batas usia kepala daerah Pak Anda kapan soal ini Pak? Itu tanyakan ke Mahkamah Agung Atau tanyakan ke yang luka Tapi apa sudah temukan itu Pak? Sudah baca hasil putusan? Belum, belum, belum Baru butuh tahu tadi Keputusannya di Kaisang ya untuk maju atau tidak Tanyakan saja, tanyakan ke teman-teman Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Ciwandono Menyatakan dirinya tidak akan maju di Pilkada Jakarta 2024 Budi mengaku Prabowo memintanya untuk tetap melanjutkan perjuangan sebagai anggota DPR RI Hal itu disampaikan Budi pada Kamis 30 Mei 2024 Ya, omong kosong politik soal peran anak muda dan bisa atau tidaknya putusan ini dipakai Kan adalah pengulangan kisah yang sama dengan putusan 90 Teman-teman partai yang mengajukan pengujian Termasuk teman-teman partai Garuda Akan selalu membicarakan bahwa ini untuk anak muda Seluruh anak muda Indonesia Faktanya di putusan 90 Hanya satu anak muda yang pakai itu Yaitu anak presiden Kali ini di putusan Mahkamah Agung Nomor 23 PUM 2024 Istilah yang sama itu dikeluarkan lagi Bahwa ini peduli anak muda dan segala macam Ini bukan peduli anak muda Ini bicara anak muda yang ada di ruang dinasti yang diistimewakan Dan saya yakin kalau bicara motif dan modus yang terjadi di putusan 90 Di Mahkamah Konstitusi Modus dan motif yang sama juga akan terjadi di putusan 23 ini Bahwa ini akan dipakai langsung Dengan menyatakan bahwa putusan ini final And binding Sehingga itu sebabnya dia akan digunakan untuk pelkada November nanti Kenapa putusan ini juga Katakanlah ya Dipindah ruangnya Dari MKKMA Padahal putusan MKU ini janggal sekali Satu putusan ini Bicara sesuatu yang tidak masuk akal dalam teori uji Materi peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang Dimana-mana Peraturan teknis seperti PKPU ini Hendak diujikan apakah sesuai dengan undang-undang diatasnya atau tidak Dan kalau kita baca pasal 7 undang-undang 10 2016 tentang pelkada itu Sama persis isinya dengan pasal 4 PKPU yang dipermasalahkan ini Lalu bagaimana mungkin bisa dibatalkan dan ditambah Kalau batu ujinya yaitu undang-undang pelkada bilang Untuk syarat mencalonkan diri seorang calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun Ini kan motifnya jelas ya Bahwa kalau kemudian tidak diubah Maka tidak bisa di 27 Agustus Mas Kaisang pengarut mendaftarkan diri Karena kebetulan di Desember nanti setelah November pemilihan kepala daerah Dia berusia 30 tahun dibuatlah setelah pelantikan Kalau kemudian ada syarat yang lain yang bisa dikerjakan Karena dia 30 akan dilakukan itu Misalnya kalau nanti 1 tahun setelah pelantikan mereka akan buat Demi meloloskan kepentingan ini Jadi sebenarnya aroma ini sudah bisa dibaca Tinggal kemudian teman-teman partai politik memberikan bumbu-bumbu pembenaran Bahwa ini untuk anak muda tidak ada diskriminasi Tidak ada pengistimewaan Di dalam politik itu ada aturan Mbak Fera Bahwa tidak boleh mengubah aturan menjelang pemilihan umum berlangsung Tapi faktanya sudah terjadi di tahun diputusan 90 dalam pemilu presiden Hari ini diulang lagi Dilakukan semacam upaya untuk mengubah paket ketentuan undang-undang di tengah jalan Agar seseorang yang diharapkan bisa maju wujud Dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal Tidak ada di muka bumi ini Semua tahapan proses itu diubah ketika menjelang pemilu Masuk PNS Pegawai swasta Semua ada syarat umurnya Dan syarat umur itu akan ditentukan ketika dia mengajukan diri Bukan setelah dia bekerja syarat umurnya Jadi bagi saya alasan yang dibuat-buat semacam ini lumrah saja Tapi ketahuilah ini alasan sangat terbuka Terlihat betul curangnya Dengan cara-cara pembenaran melalui putusan peradilan Saya tidak yakin Mahkamah Agung tidak paham konsep pengujian undang-undang Yang saya yakin adalah bahwa putusan ini punya motif politik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Busta Minarda Sahabat BN Pertama Yang dapat kita garis bawahi Dari apa yang telah diperbincangkan pada tayangan ini Bahwa Antara Presiden Jokowi Dengan Presiden terpilih Prabowo Tidak sejalan Atau boleh dikatakan bersimpang jalan Berlainan prinsip Dalam menyikapi lahirnya putusan MA Tentang perubahan batas usia Untuk peserta Pilkada Provinsi Kupaten Kota Yang heboh sekarang ini Setidaknya ini dapat Dilihat Dari Apa yang disampaikan Oleh Kepunakan Prabowo Subianto Budi Satriu Juan Dono Dan Apa yang disampaikan Oleh Jokowi Dodo Saat Menanggapi Lahirnya putusan MA ini Di satu sisi Prabowo Subianto Sesuai dengan apa yang disampaikan Oleh Budi Satriu ini Bahwa Prabowo Telah Mengarahkan Kepadanya Untuk dia Tetap Di Parlemen Ini bisa dikatakan Bahwa Prabowo Melarang Kepenakannya Untuk Mengaju Di Pilkada Jakarta Nanti Bulan November Bisa jadi Ini Setelah Prabowo Melihat Reaksi Dari publik Dari rakyat Terhadap Lahirnya Putusan MA Yang bikin heboh ini Melihat Reaksi Rakyat Prabowo Melarang Kepunakannya Maju Artinya Apa Prabowo Bisa jadi Tidak Mau Dikatakan Nepotisme Atau Prabowo Sendiri Memang Tidak suka Nepotisme Dia Anti Nepotisme Sedangkan Presiden Jokowi Kita melihat Tidak Ada Penyataannya Untuk Melarang Anaknya Kaisang Maju Di Pilkada Jakarta Nepomber Nanti Walaupun Reaksi Rakyat Yang tertuju Kepada Presiden Jokowi Sendiri Atas Lahirnya Putusan MA Ini Sudah Sangat Keras Sudah Sangat Deras Sekali Jadi Tampak Disini Bisa Jadi Disini Presiden Jokowi Dodo Memang Tidak Akan Melarang Anaknya Memang Faatkan Putusan MA Ini Nanti Kalau Tidak Melarang Bisa Jadi Dia Setuju Dia Ingin Adanya Putusan MA Itu Sahabat BN Dengan Demikian Kelihatan Bahwa Antara Prabowo Dengan Jokowi Tidak Sama Prinsipnya Terhadap Nepotisme Dan Inilah Mungkin Yang Mengebirakan Hati Rakyat Kedepan Ini Dengan Terpilihnya Prabowo Subianto Sebagai Presiden Periode 2024 2029 Walaupun Keterpilihannya Penuh Dengan Pro Kontra Terutama Juga Karena Melihat Sikap Dari Presiden Jokowi Sendiri Yang Sangat Kentara Sekali Melakukan Cawai Di Sepanjang Perjalanan Penyelenggaraan Pilpres 2024 Kemarin Ini Dan Tentunya Berharap Kedepan Juga Dalam Prabowo Menjalankan Tugasnya Sebagai Presiden Tidak Mengkopipasti Prinsip-prinsip Sikap-sikap Jokowi Di Dalam Memimpin Negara Republik Indonesia Selama 10 Tahun Dia Menjadi Presiden Kalau Selama 10 Tahun Ini Rakyat Melihat Jokowi Sering Tak Sama Ucapannya Dengan Perbuatannya Contoh Dia Mengatakan Tidak Akan Impor Tetapi Nyatanya Impor Dia Menyatakan Gibran Tidak Akan Maju DP Pres 2024 Karena Pertimbangan Masih Muda Belum Banyak Pengalaman Tapi Ternyata Maju Dan lain Sebagai Sekali Lagi Mudah-mudahan Prabowo Tetap Dengan Sikapnya Bahwa Dia Mencintai Indonesia Ini Tanpa Dibubui Oleh Nepotisme Dan Juga Tanpa Dibubui Hal-Hal Lain Yang Bisa Mengecewakan Rakyat Selanjutnya Yang Juga Bisa Kita Garis Bawai Sesuai Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Pakar Hukum Tata Negara Piria Mesari Bahwa Memang Terkesan Lahirnya Putusan MA Ini Sarat Kepentingan Politik Hanya Saja Tempatnya Saja Yang Berganti Kalau Menjelang PPRES Untuk Memuluskan Jalan Anak Presiden Gibran Maju Sebagai COWPRES Dilahirkanlah Putusan MK Nomor 90 Yang Dikatakan Untuk Anak Muda Tapi Tampaknya Memang Satu-satunya Anak Muda Yang Bisa Memahatkan Gibran Sekarang Berhubungan Dengan Tersandungnya Pula Kaisang Oleh Batas Usia Untuk Maju Di Perkada Provinsi Maka Dilahirkan Pulahlah Putusan MA Yang Juga Dikatakan Ini Untuk Anak Muda Agar Tidak Ada Diskriminasi Tidak Anak Muda Tetapi Keliatannya Kemungkinan Besar Anak Muda Yang Bisa Memang Fahatkan Ini Juga Anak Presiden Adiknya Gibran Yang Bernama Kaisang Sahabat BM Melihat Kepada Fenomena Terjadi Ini Sepertinya Anak Anak Dan Menantu Menantu Presiden Jokowi Ini Tidak Ada Cara Lain Untuk Dia Menjalani Hidupnya Selain Dari Menempel Ke Negara Mengambil Berbagai Jabatan Padahal Tentu Yang Diharapkan Oleh Rakyat Presiden Dan Keluarganya Dapat Menjadi Contoh Teladan Bagi Rakyat Untuk Memotivasi Generasi Muda Sekarang Ini Di Dalam Hidup Mendiri Sahabat BM Sekali Lagi Mudah Mudahan Prabowo Tidak Sama Dengan Jokowi Dodo Di Dalam Memimpin Negara Dan Bangsa Indonesia Ini Lima Tahun Kedepan Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak